negara kita sebenarnya adalah negaranya seorang pelaut itu terbukti banyak di sekitar pulau di barat Sumatera sana itu ternyata ada pulau yang diuni oleh 90% pelaut atau nelayan dari berbagai suku di sekitar Sumatera dan Kalimantan dan anehnya akhir-akhir ini tuh di Jawa, di Jawa Pantai Selatan lah misalnya ya Jember, Banyuwangi dan sekitarnya itu ada ombak tinggi dikit aja udah gak berani melaut itu apa metal-metal cemen dan kita itu sebenarnya dari Pantai Kapal ini ingin mendidik para pelaut ini untuk berani terjun ke laut dengan ya itu kita berinovasi di bidang kapalnya itu sendiri supaya tidak mudah terbalik oleh gelombang yang tinggi itu yang sedapat saya tambahkan secara teknis sudah ada pembagian yang luar biasa jadi urusan-urusan kapal besar menengah ke atas dan kapal-kapal yang untuk ibarat ekonomi itu UKM-UKMnya yang untuk ayat kecil tetapi tema mali, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ini ya soal petani, cepat, laut, cemen dan seterusnya tidak ada hubungannya dengan tugas anda di PNS disini tetapi karena tema malam hari ini adalah soal kepribadian dan siap kesiapan kita sebagai manusia, patriot, apa namanya profesional untuk maju ke depan sebaiknya kita berdialog jadi mas yang baju coklat tolong mikrofonnya jadi saya mau, saya mau saya tertarik betul sama pernyataan-pernyataan anda namanya siapa dulu mas? ya nama saya Wayu Hadisatrio wah, panggilannya? Wayu Wahyu dari mana aslinya? dari Surabaya Surabaya sudah pernah nangkap ikan pakai perahu? kebetulan belum kurung sudah pernah berenang di Laut Selatan? sudah? belum pak belum atau gini Laut Selatan sing awak mutau rono tahun dulu itu laut ini sehingga daerah ini pantai kelayar mana? kelayar 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 kira-kira awakmu wani nganggup perahu runu wani tak? di segorok itu dulu ya wani tak? wani tak? cari ikan di Laut Selatan sebenarnya juga enggak berani makanya tadi aku bilangnya aku bilangnya gini aku bilangnya gini kita bikin kapal yang bisa meskipun nombak tinggi itu bisa itu enggak kalimat yang saya dengar tadi kan itu pelaut-pelaut yang bermental cemen ini kan? ya tak? jadi aku kan bangga ini berarti top biar aku ke pasus itu berarti ini berarti dan jaga nyangkatan laut gitu loh gini ya aku ingin ngiling ini di Indonesia ini kenapa kita enggak maju karena begitu kau sekolah kau merindahkan bapakmu begitu kau sekolah kau langsung nganggap bapakmu itu kualat gak ilo dan tidak realistis ya nomor loro orang kan gurung tau numpak perahun tuh iya wak loh kok kan wani-wani ngomong ngunu itu loh eh kok kan wani ngomong ini apa sih ini loh jadi orang yang kuliah di fakultas pertanian lebih merasa lebih hebat daripada petani langguna ceritanya saya kamu kuliah di politik ini perkapalan merasa lebih hebat daripada nelayan kan wani uang saya wani wani enggak sih gede wani ya tak kan kan gak kan kan gak kan kan jalan mancing kan garo laut kidul kan harus ngeticu aja tak gurung harus apal tak gurung dalam satuan bulanan mingguan maupun harian sudah apal belum 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 lah kok kan wani ngomong nelayan cemen ini apa cerita kan ikut tau apa ini loh ini serius loh kalau calon pemimpin bangsa kemelinding ini bagus sih kayak ini ya kayak tahu tahu orang kurung tahu yang apa anggitmu kan sarjana pertanian lu ampuh timbangannya orang tanying anggitmu anggitmu kan profesor kelautan lu ampuh timbangannya nelayan kan ngomong kan ngomong kan itu ngomong itu tolong kalimat aku aku itu orang gak sekolah aku itu orang gak sekolah aku itu orang kerja keras dan aku tidak pakai semua teori teori aku sekolah didik kemelindi itu gak orang rektory ustaz tak kipat loh kan ojak sombong orang sekolah itu ojak sombong kan kok kalimatmu apa itu ngelayan-ngelayan bermental cemen kan kok wani ngomong ngomong kok wani kan itu so semuruh kan rene gurumu tak kerawu era ini kok wani ngomong ngomong nguluh ya apa kan iku numpak perahu gak tahu apa menenang segala kedul apa menenang jampiro kan dole iwak peser peser rumus jampiro pasang jampiro surut dinopo gelombang munggak dinopo kan wais apa wong kan gorong tau lapo lapo wong jomblo ngomentari komrati ya ini aku serius loh ya ojak ngunuh di joga tak cocok tegu gak bisa ngomong cemen nih ya Allah hari ya Allah ojak ngomong ngunuh ya gak ilok kan ruang tuwek ya gak ilok ya gak apa ya aku ngine ini gak apa ya le iya kan ojak ojak kendel kendel terus kok konsarjana merasa lebih tinggi daripada bapakmu yang dodol bakso ngunuh ikus yang orang bangsa kita melorot menjadi pengemis yang membuat kita menjadi mental bobrok kapal kapal sampai ke tujuan, tidak hanya karena mesin dan kapalnya, tapi juga karena mental, nakhoda dan awak kapalnya, betul enggak? kan gitu kesimpulannya, maka di politeknik perkapalan disini ini, tidak hanya pendidikan teknis, gawe kapal-kapal kecil, tapi juga nomor satu, pendidikan keperibadian mental yang bagus, profesionalitas hati yang jembar, dan seterusnya menurut ya? sepura ini ya? karena jika ngomong cemen-cemen kan ya? seharik-harik karena kira-kira ragu sekolah SMA kepadu harik ini selangsung tak cancang di kelopok tak ada no keranggan tapi by the way tapi apapun yang terjadi itu semua adalah dialektika dan dinamika dari semangat generasi muda untuk mencari yang terbaik bagi masa depan bangsa terima kasih terima kasih selamat menikmati